Setelah di segmen sebelumnya, kami sudah berbincang dengan Kepala Staff TNI Angkatan Laut, Pak Yudho Margono. Kali ini kita juga akan berdialog dengan Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet di Jakarta. Ada Let Call Out, Dr. Gigi Muhammad Arifin. Komandan Arifin, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, sehat terus ya Pak Arifin. Insya Allah, tetap semangat, tetap semangat. Amin, mudah-mudahan begitu. Dan juga bergabung ada Yeni Sandriani, ini salah seorang relawan COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemahiruan Jakarta Pusat, yang sudah direkrut oleh TNI AL, sekarang sedang menjalani pendidikan untuk menjadi sepenuhnya anggota TNI Angkatan Laut di Malang, Jawa Timur ya. Yeni, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, sehat terus di sana? Sehat-sehat. Ya. Yeni, ceritakan ke kami sedikit, pemirsa Sapa Indonesia di Kompas TV pada saat ini. Waktu dibolehkan menjadi anggota TNI AL, Yeni senang dan langsung ikut mendaftar atau bagaimana? Dan juga teman-teman yang lain yang waktu itu menjadi relawan medis di Rumah Sakit Wisma Atlet. Yeni. Pastinya kami senang atas apresiasi Bapak Kasal yang telah membuka pendaftaran Bintara Angkatan Laut untuk relawan. Tesnya susah nggak pada waktu dari relawan medis kemudian diseleksi begitu? Kan tidak semua lolos kemudian para teman-teman relawan medis untuk jadi anggota TNI AL dan mengikuti pendidikan sekarang. Tesnya susah nggak, Yan? Susah, tapi bisa dijalani. Oh, bagus. Kami bisa menyesuaikan. Ya. Boleh tahu nggak, Yan ini pendidikannya apa sebelum kemudian mendaftarkan diri menjadi relawan medis untuk menemani pasien, merawat pasien COVID di Wisma Atlet? Yan ini sekolah apa? Saya, kami sekolah keperawatan D3. Oke, Yan. Siap. Jadi mendaftarnya di Medan pada waktu itu untuk menjadi relawan medis? Sebelum jadi relawan di Wisma Atlet, kami jadi relawan di Medan. Oh, begitu. Ya. Siap. Ya. Yan ini asalnya dari mana? Orang mana? Siap. Saya asli. Kami asli dari Medan. Tempatnya di Tapanul Selatan. Oh, ya. Orang tuanya Yan ini bertugas di mana? Bekerja sebagai apa? Siap orang tua sebagai petani. Oh, begitu. Pada waktu Yan ini sebagai perawat karena sudah sekolah perawat dan mendaftarkan diri menjadi relawan, diizinkan sama orang tua? Atau Yan ini diam-diam, nggak bilang-bilang ke orang tua? Siap. Minta izin ke orang tua. Diizinkan? Mereka nggak takut Yan ini tertular? Takut. Tapi disarankan untuk jaga diri. Oh, ya. Dan kemudian Yan ini berangkat ke Jakarta ya, sampai Wisma Atlet. Mereka sudah tahu sekarang Yan ini adalah calon anggota TNI Angkatan Laut dan Pendidikan. Apa perasaan mereka? Mereka bilang apa waktu Yan ini bilang lolos seleksi untuk menjadi anggota TNI? Tentu bahagia, karena salah satu anaknya menjadi anggota. Ya, oke. Nah, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik ya selama pendidikan. Saya ke komandannya Yeni dulu waktu di Jakarta ini, ada Pak Arifin. Pak Arifin, bagaimana situasi teman-teman relawan medis pada waktu itu? Anda melihat sendiri, tadi Pak Yudo Margono Kasal mengatakan, mereka itu ada yang bahkan lebih pengalaman dari tenaga medis TNI Angkatan Laut. Contohnya menyuntiknya lebih fasih begitu, lebih ahli dan lain-lain. Mereka memang sebagai relawan bertugas dengan baik kemarin, Pak Arifin, di Wisma Atlet. Silahkan. Ya, sebelumnya kami ucapkan selamat kepada Yeni yang sudah terima diangkatan laut dan melaksanakan pendidikan. Kemudian ini merupakan apresiasi yang luar biasa dari Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang memang beliau tahu persis bagaimana kita di lapangan. Karena beliau pernah menjadi Panglima Gokap Wilhan, yaitu membawai waktu kami observasi COVID-19 juga di Natuna, kemudian dilanjut ke Pulau Sebaru, kemudian dilanjut ke Wisma Atlet. Jadi Bapak Yudo ini sangat paham sekali bagaimana pengorbanan kita selama di lapangan, relawan-relawan ini seperti apa. Jadi beliau mengapresiasinya dengan menerima mereka menjadi calon bintara TNI Angkatan Laut khusus untuk korps kesehatan. Dan ini merupakan langkah yang menurut kami memang sudah bagus sekali dan apresiasi yang luar biasa dari rekan-rekan juga di Wisma Atlet bahwa mereka sangat senang sekali dan gembira sekali begitu mendapat kabar bahwa akan ada penerimaan calon bintara kesehatan dari TNI Angkatan Laut yang memang sudah ditanangkan oleh Bapak Kasal karena beliau saya yakin memang tahu persis bagaimana kita di lapangan, bagaimana kerja kita di lapangan, bagaimana teman-teman di lapangan. Dan saya pastikan mereka yang kerja di Wisma Atlet adalah orang-orang yang terbaik di sini. Mereka yang direkrut di Angkatan Laut adalah orang-orang yang terbaik karena mereka di sini saya sudah masuk memang saya sudah doktrinasi, sudah saya kembleng juga di sini bahkan mengikuti peraturan-peraturan dinasan dalam militer di sini sehingga mereka sudah kita siapkan juga di sini mentalnya, bahkan kami cargonya pun sudah di sini pantang pulang sebelum corona tumbang. Mereka sudah paham. Bukan main. Oke, jadi sudah separuh sebetulnya mereka jiwanya itu sudah TNI Angkatan Laut sama Pak Rifid rupanya ya di Wisma Atlet. Ya oke. Tetapi apakah kemudian di Wisma Atlet ini misalnya kan ada sekitar berapa ini? 70 relawan medis yang sekarang sedang sekolah bersama TNI Angkatan Laut. Ini kemudian tidak kekurangan tenaga medis di Wisma Atlet Pak Rifid? Ya Mas. Jadi di sini ada bagian divisi PPSDM, sumber DM manusia juga sudah ada mengatur dengan sedemikian rupa sehingga kita juga sudah dari pimpinan yang ada di sini sudah disiapkan juga artinya antisipasi-antisipasi lonjakan-lonjakan pasien, jumlah pasien yang masuk ke rumah sakit darurat COVID-19 di Wisma Atlet ini bahkan kita sudah mengalami, pernah mengalami level tertinggi di bulan September tanggal 27 waktu itu hampir 5.000 pasien. Ya. Bahkan tower 4, 5, 6, dan 7 hampir 90% waktu itu sehingga SDM-nya pun kita pernah pada puncak tertinggi, kemudian sudah di-planning atau memang sudah direncanakan apabila ada pengurangan SDM, kemudian ada pengurangan pasien, fluktuasi dari pasien selalu kita monitor dan langkah-langkah strategis yang dilaksanakan oleh pimpinan yang ada di sini. Dalam hal ini, Myjen Dr. Tukas Ratmono selaku koordinator tertinggi di rumah sakit darurat ini sudah antisipasi dan sudah disruksikan ke lini-lini divisi SDM sehingga kita siap dengan naik maupun turunnya dari pasien sehingga rekrutmen dari TNI ini tidak menjadi masalah artinya SDM juga sudah siap untuk mengganti mereka. Dan sekali lagi kami apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Staff TNI Angkatan Laut, kami respek sekali karena beliau begitu paham dan mengerti kami di lapangan sehingga salah satu bentuk apresiasinya mereka ditawarkan untuk menjadi anggota TNI Angkatan Laut dalam hal ini kesehatan. Begitu dan siap pakai. Saya pastikan siap pakai. Betul, karena ini memang mereka sudah memiliki keahliannya. Pak Rifin, sedikit saja bagi kita semua yang sedang mendengarkan dan kami dalam beberapa hari terakhir bahkan kemarin di Indonesia kan mencapai 8 ribu lebih ini. Dan kabarnya di Wisma Atlet, saya ingin dengar kabar sedikit dari Pak Rifin karena setiap hari di sana, benar ya Wisma Atlet juga sudah penuh sehingga ada situasinya kemudian bagaimana agar kemudian kalau orang ada kemungkinan masih bertambahnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pasien positif ini masih bisa ke Wisma Atlet atau tidak? Pak Rifin, sedikit berkaitan dengan hal ini. Ya mas, jadi sekalian dalam kesempatan yang baik ini kami akan sampaikan mungkin ke khususnya memang wilayah DKI, Jabodetabek dan umumnya seluruh masyarakat luas di Indonesia bahkan memang saat ini kita ketahui bersama angka lonjakan seminggu terakhir ini memang drastis kita ketahui bersama memang angka yang masuk ke seluruh fasilitas kesehatan yang agak di DKI juga meningkat bahkan hotel-hotel yang untuk orang asimptomatis atau orang tanpa kejala juga hampir penuh semua nah ini menjadi perhatian kita bersama bahwa ini jangan AP dan jangan tengah bahwa wabah ini belum selesai gitu jadi tower yang di Wisma Atlet ini pernah kita tutup dua minggu yang lalu tower empat itu kita sudah berada pada angka di bawah 29% secara keseluruhan bahkan tower lima waktu itu sudah 17% itu suatu angka yang membahagiakan kami sebenarnya jadi pelaku tenaga medis di sini berharap masyarakat Indonesia buktinya kemarin itu bisa disiplin dengan aturan-aturan yang mungkin dilaksanakan oleh pemerintah mungkin harus ada evaluasi artinya ini dua minggu setelah kemarin itu transisi PSBB kemudian ada kelonggaran-kelonggaran kemudian ada libur panjang itu memang faktanya ya kerumunan-kerumunan yang berjumlah orang banyak juga itu faktanya memang mengakibatkan lonjakan pasien confirm positif yang masuk ke Wisma Atlet ini salah satu caranya satu-satunya memang harus yang mengendalikan adalah masyarakat yang di luar sana karena kita sebagai hilir tentunya masyarakat di sana sebagai hulunya artinya apa yang menjadi perilaku dari masyarakat di luar sana itu yang mengakibatkan angka naik positif itu sehingga masuk ke sini juga semakin banyak ini jangan dianggap enteng artinya ini tidak boleh diremehkan karena banyak juga yang meninggal tiap hari dan banyak yang masih berjuang di ruang HCU di ruang ICU itu jangan diremehkan jadi jangan dipikir terus tidak bisa ini santai-santai saja tidak bisa meninggal dan ini akan merugikan kita bersama sekali lagi kami harapkan masyarakat Indonesia seluruhnya bisa melaksanakan senjata satu-satunya sebelum vaksin itu disuntikan ke tubuh kita bersama adalah protokol kesehatan yaitu melaksanakan memakai masker kemudian cuci tangan dengan air yang mengalir dengan sabun kemudian satu lagi yang menjadi perhatian yang masyarakat sangat abe ini yaitu menjaga jarak menjaga jarak artinya jangan berkumpul, jangan berkerumun kemudian ikuti itu aturan-aturan yang sudah ada saya yakin kalau bisa disiplin bisa dikendalikan angka dari penambahan COVID-19 ini mas itu yang kami tekankan terima kasih mengenai update-nya di Wisma Atlet dan juga himbawannya yang terus kita ulangi saya sedikit ke Yeni untuk bagian-bagian akhir ngobrol Yeni sudah berapa lama ini di Malang di pendidikan sekarang? oh begitu jadi sudah berapa lama sejak masuk sampai hari ini nih ngobrol sama saya di Kompas TV sudah berapa lama pendidikan? kurang lebih 10 hari 10 hari dan pendidikan ini berlangsung akan berapa lama? 3 bulan 3 bulan? oh oke berat gak Yeni disana pendidikannya lebih banyak fisik ya? kedengeran suara saya berapa berat disana? pendidikannya diajari apa saja? kebanyakan fisik atau bagaimana Yeni? sudah banyak diajari seperti PBB rejak silat berubah sikap dari sikap ke militer belajar makan cepat cepat waktu oke teman-teman Yeni yang kebanyakan juga dari relawan medis di Wisma Atlet semua masih sehat masih semangat untuk menjalani pendidikan Alhamdulillah sehat masih semangat ya oke dan Pak Arifin sedikit kepada Yeni ada semangat yang ingin disampaikan Pak ada pesan-pesan karena Bapak juga pernah mengalami pendidikan bahkan mungkin lebih berat begitu untuk Yeni dan kawan-kawan silahkan Pak Arifin untuk Yeni yang pernah menjadi tim Cobra dari rumah sakit darurat COVID-19 di Wisma Atlet pantang pulang sebelum pulang pantang pulang belum corona tumbang sampai kapanpun itu nanti penugasan kamu laksanakan pendidikan dengan baik karena memang keinginanmu ini kesempatan yang baik untuk menjadi prajurit ini akatan laut laksanakan itu pendidikan dengan baik sampai selesai nanti jangan memalukan dari bagian dari tim Cobra TNI Angkatan Laut dan tim Cobra seluruhnya di Wisma Atlet merupakan duta dari Wisma Atlet dipastikan semua sehat-sehat saja Yeni semua sehat-sehat siap alhamdulillah sehat salam buat teman-teman semua yang mantan dari rumah sakit darurat Wisma Atlet tim Cobra selalu dimanapun harus selalu semangat dan jangan memalukan alumni dari RSDC harus selalu semangat dan berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini Yeni salam buat teman ya amin mudah-mudahan begitu baik Pak Arifin Yeni selamat kembali bertugas Yeni selamat kembali di pendidikan salam saya untuk seluruh relawan salut saya untuk kesuka relaannya berjuang untuk negara dengan menjadi relawan kemarin dan ini akan diteruskan di TNI Angkatan Laut mudah-mudahan obrolan kita menjadi semangat untuk memerangi COVID-19 dimanapun kita berada termasuk saya sebagai anggota masyarakat biasa kita ketemu lagi kapan-kapan dengan cerita-cerita dari Pak Arifin dan Yeni sukses semuanya selamat berjuang salam sehat sampai jumpa selamat menikmati